kan udah yang di depan nih tadi iya bentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel lebih congke buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu nih dan aktifkan loncengnya ya buat kalian yang sudah support saya ucapkan banyak terima kasih nah teman teman ini saya coba bikin mini bar ya jadi ada mini bar di dapur minimalis teman teman dan disini kemarin saya coba pakai granit nih nuansanya biar lebih elegan ya teman teman ya dan disini sudutnya juga saya pakai sudut manis kalau dulu model dulu itu masih pakai bonbon kalau pakai bonbon pemasangannya kayaknya kurang bagus ya dilihatnya dan untuk disini ada lubang kompor nih sebelah kiri nanti untuk dari tampak depan nih posisi sebelah kiri untuk menghadap ke tembok nih rencana saya kasih kompor ya kalau disini ukuran kompornya 73 untuk lubangnya terus ini 35 ya 35 setengah dan dan untuk panjang pelobangan ini dibuat 65 cm teman teman ya jadi nanti untuk posisi kompornya bisa napak diatasnya dan disini satu lagi ini saya buat lubang ini untuk nanti rencana ada sinknya ya jadi nanti sebelah kanan bisa sambil nyuci kalau sampingnya buat goreng goreng nah disini ada buat nyuci dan disini dindingnya saya pakai 60 tingginya dan paling pojok teman teman ini karena diatasnya ini saya ada talangnya ini saya dalamnya itu saya kasih peralon tadi di pojok jadi nanti disudutnya itu ada peralon ke bawah untuk pembuangan air ya langsung nanti menuju di bak kontrol dan untuk diatasnya karena di belakang itu ada udah tembok orang itu atas tadi saya kasih atap jadi nanti untuk penerangan saya dari atas itu saya pakai spandek yang clear ya teman teman ya jadi spandek clear itu bisa dibeli jadi kalau sampingnya atapnya itu pakai spandek pasir aja sih yang biayanya lebih hemat yang teman teman kalau plafonnya sendiri saya pakai gipsum ini proses si progress baru 85% mungkin tinggal finishing nanti nah ini kondisi set depan desain untuk dua colokan nanti buat blender pojok buat magic home dan itu ada lagi nanti untuk plan ada colokan kokor hotnya ya jadi nanti ada diatas kompor ada untuk bisa asap asapnya karena ruangan saya untuk ke belakangnya juga nggak bisa dikasih ventilasi ini teman-teman dan dibawah sini teman-teman ini ada bak kontrol nah ini nanti rencana saya buat ini bawaan developer ya teman-teman ya jadi teman-teman kalau punya bak kontrol di rumah jangan sampai ditutup tujuannya nanti kalau misalkan terjadi ada mampet ya jadi tidak perlu bongkar semua lagi jadi ini nanti langsung menuju ke gorong-gorong di depan teman-teman dan ini langsung nanti dibikin jalur untuk pembuangan singnya teman-teman nah ini saat ini progressnya baru 85% ya nah teman-teman ini luasan dapurnya ini bawaan developer itu ukuran 3x2,9 teman-teman ya hampir 3x3 dan disini saya bagi dengan ruang tamu dan ruang tamunya saya ada nambah kurang lebih 60 cm ke belakang tuh ada yang bekas bobot nah teman-teman ini untuk meja bar nya ya jadi meja bar nya ini eh saya desain untuk di ukuran 40 cm teman-teman ya jadi kalau yang meja bawah ini masih 60 cm jadi granit satu ini masih full 60 cm ini teman-teman ya terus ini kondisi dindingnya nanti yang atas tinggal pasang kitchen set teman-teman ya dan sampingnya ini nanti akan saya taruh kulkas dan disini nanti ada di bawah ada keran dua satu lagi saya buatin buat wudhu wah teman-teman ini udah pengerjaan 85% jadi pengen buru-buru banget pengen cepet selesai karena nih saya juga masih nempatin rumah ini kondisinya kalau habis renov itu banyak debu banget kasih anak-anak juga kalau terlalu lama untuk renovasi jadi kalau siang anak-anak masih pindah di rumah sebelah jadi kalau malam kita tidurnya tetap di rumah sendiri sini teman-teman jadi kondisinya ya banyak debu oke teman-teman ini untuk review progress pengerjaan minibar di rumah minimalis tipe 3972 dan ukuran dapur 3x2,9 ya semoga cepet selesai dan ikutin terus video ini jangan lupa pencet tombol subscribe teman-teman dan aktifkan loncengnya agar bisa melihat kondisi update-update video terbaru berikutnya dari Bicongke channel sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati